Dan buat teman-teman yang tanya tentang tombol TEMP atau temperatur artinya apa Coba kita nyalakan dulu hasilnya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Mas Yunas Pada video kali ini saya akan menjawab tentang pertanyaan dari subscriber yang menanyakan Mas tombol temperatur itu artinya apa Maka saksikan terus Dan buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel saya Channel ini membahas tentang seputar AC teman-teman Tips, trik tentang seputar AC, dasar-dasar AC, cara menghemat listrik AC, cara AC kita biar awet dan lain-lain Jadi yang belum subscribe saya sarankan subscribe Agar ketika saya upload video teman-teman dapat notifikasi yang terbaru Oke, langsung aja ke video utama Ya ini di depan kita sudah ada remote AC SAP AC SAP yang saya pakai ini AC SAP setengah PK ya teman-teman Tipenya AH A5 UCY Dan buat teman-teman yang tanya tentang tombol TEMP atau temperatur artinya apa Coba kita nyalakan dulu AC nya teman-teman Kita tekan on off Oke, AC sudah nyala Jadi untuk tombol temperatur ini teman-teman Saya sendiri juga cari referensinya itu tidak ketemu teman-teman Ini menurut saya ya Menurut logika saya saja Mungkin jawaban ini bisa benar, bisa salah, bisa jadi Dan jika teman-teman ada yang sudah tahu mengenai tombol ini Bisa tulis saja di kolom komentar Nanti kita diskusi bareng-bareng Oke, tombol ini jika kita tekan satu kali Muncul Apa ini Gambar rumah ya teman-teman Ini swing Ini jam Ini indikator suhu Deraja celcius Ini modenya Modenya Ini fan nya Ini oper itu jika ditekan teman-teman Tuh, kalau minta ditekan ada pergerakan ini oper akan nyala Ya, dan ini Kalau tidak salah Fan ini Dan lanjut kita kembali ke tombol temperatur Oke Jika ditekan dua kali Maka Ada logo Apa itu Kayak semacam temperatur Tapi di dalam rumah gitu ya teman-teman ya Kita tekan kedua kali Ganti jadi Keluar rumah Maksudnya gini teman-teman Mungkin ya ini menurut logika saya ya Dan ketika keempat Tombol temperatur ditekan Yang keempat itu Hilang Jika teman-teman Jika teman-teman tekan temperatur Di dalam rumah Ini artinya Rumahnya kebuka gitu teman-teman ya Mungkin ya Suhu di luar ruangan Dan suhu di dalam ruangan Akan disamakan gitu teman-teman Kemungkinan ya Akan disamakan untuk suhunya Dan jika ditekan di Yang kedua Temperatur Maka Suhu di dalam ruangan Akan lebih dingin Dibanding suhu di luar ruangan Ini Berfungsi Atau Biasanya untuk kayak Suhu-suhu Area tempat kita gitu teman-teman Di Indonesia seperti ini Tapi kalau misalkan Ditekan Di Luar Artinya suhu luar Lebih dingin Daripada suhu Indoor Atau di dalam Ruangan Ini berlaku untuk Daerah-daerah yang Sekiranya Musimnya itu mungkin Udah musim dingin Salju gitu teman-teman Jadi AC itu fungsinya Tidak cuma Mendinginkan teman-teman AC itu fungsinya Menstabilkan suhu Yang kita inginkan Kalau suhu di luaran Itu dingin Ya Di dalam Di dalam ruangan ini Bisa kita hangatkan Dengan cara mode Ini mode dry Dengan cara mode heat Kalau tidak salah Mode heat itu ini teman-teman Gitu Jadi kalau mode heat Ya suhu ruangan Akan jadi lebih panas Lebih hangat lah Istilahnya gitu Ini auto Jadi Kesimpulannya Tombol Temperatur ini Jika ditekan Artinya untuk Mestabilkan Suhu ruangan Indoor Ataupun outdoor Di dalam ruangan Ataupun di luar ruangan Gitu teman-teman Ini jawaban menurut saya Apabila Teman-teman punya jawaban Sendiri Bisa tulis saja Di kolom komentar Nanti kita diskusi Bareng-bareng Oke Jadi Gimana teman-teman Menurut teman-teman Tombol temperatur itu Artinya apa Tombol temperatur itu Kalau menurut saya sih Jawabannya seperti itu Teman-teman Tetapi Selama ini Saya pasang AC Selama satu tahun Saya tidak pernah Memakai tombol itu Teman-teman Saya tidak pernah Memakai fungsi Dari tombol temperatur Karena Menurut saya Ya Awalnya Emang saya Tidak tahu sih Artinya apa Terus juga Saya Sudah merasa nyaman Dengan mode Yang saya pakai Mode cool Van Nomor 1 Atau 2 Dengan suhu Sekitar 26 27 28 29 Deraja celcius Itu menurut saya Sudah cukup dingin Kalau misalkan teman-teman Yang tanya tentang Tombol temperatur Menurut saya Itu jawabannya Dan Buat teman-teman Yang ACnya Merasa Boros Cara tadi Ada salah satunya Teman-teman Dengan Setting mode cool Van Nomor 1 Nomor 2 Terus Suhunya Setting 27 28 29 Itu akan Membuat Kompresornya Bekerja Secukupnya Tidak begitu Maksimal Teman-teman Jadi Kalau misalkan Bekerja secukupnya Ya artinya Untuk Artinya Untuk Si listrik itu Memakainya Ya Dikit aja Teman-teman Terus buat Kemaren Ada yang Bilang Bahwa Agar As Indornya Itu Biar tidak Cepat kotor Ada yang bilang Dipasang Di kolom komentar Ya Ada yang bilang Dipasang Semacam Filter udara Atau Filter busa Yang ada di Aquarium itu Yang untuk Ikan itu Terus dipasang Di Di bagian atasnya Atasnya Indor Sebelum Jadi Biar udara Yang masuk ke Indor itu Tersering disitu Dulu Menurut saya Ya teman-teman Menurut saya Itu salah Menurut saya Ini Pendapat Opini pribadi Dipikir Selalu logika Itu kan Kayak semacam Busa Untuk air Air sama udara Itu beda Air di Aquarium itu Tekanannya Tinggi Kalau misalkan Udara Yang alirannya Yang alirannya Juga Enggak Sekuat Tekanan Si air Kan gitu Terus Kalau misalkan Dikasih itu Paksa dikasih itu Iya oke Indornya Mungkin Indornya Mungkin Bersih Tetapi Menurut saya Resikonya Aliran Udaranya itu Tidak lancar Teman-teman Aliran udaranya itu Tidak lancar Kalau pakai Alat seperti itu Apa fungsinya Si filter AC di dalam Indor Iya kan Apa fungsinya Filter AC di dalam Indor Jika teman-teman Masih pakai Cara seperti itu Kalau menurut Kalau menurut Orang itu Cara itu Udah paling Benar Udah paling Bagus Kenapa Pabrikkan AC Tidak Tidak membuat Filter Indor Seperti itu Iya kan Loginya Seperti itu Sedangkan Kalau teman-teman Buka Filter Indor Filter Indor Dia Pakai serat Teman-teman Ya kan Lubang-lubangnya itu Gede Serat-serat Model Kayak Jaring-jaring Nyamuk itu Tapi Lubangnya Lebih Gede-gede Lagi Kalau Dipasang Seperti itu Si Ya Menurut saya Si Tidak Apa-apa Kalau Misalkan AC Teman-teman Mau Cara Seperti itu Silahkan Aja Yaudah Teman-teman Itu Aja Video Kali Ini Apabila Teman-teman Ada Pertanyaan Tulis Aja Di Kolom Komentar Dan Apabila Saya Tidak Menjawab Pertanyaan Dari Teman-teman Kadang Saya Juga Sibuk Tidak Buka Youtube Terus Teman-teman Bisa Follow Aja Instagram Saya Atau DM Situ Atau Kalau Teman-teman Mau Whatsapp Saya Diskusi Lewat Whatsapp Silahkan Aja Nanti Saya Cantumi Nomor Whatsapp Saya Di Deskripsi Oke Terima kasih Setelah Menonton Video Saya Jangan Lupa Subscribe Like Jika Suka Jika Tidak Suka Dislike Aja Wassalamualaikum Warah Warahmatullahi Wabarakatuh Suka So So Do Tidak Suka 這樣的